Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Guer di video kali ini saya akan membuat brownies kukus yang super nyoklat super lembut moist dan rasanya super enak teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat kita lelehkan 75 gram coklat batang bersama 100 ml minyak goreng setelah dirasa coklat batang sudah meleleh kita tambahkan 30 gram mentega atau margarin aduk-aduk sebentar sampai margarin meleleh dan bercampur rata dengan adonan coklat angkat dan dinginkan baru nanti kita gunakan kita siapkan bahan keringnya 90 gram tepung terigu protein sedang kita tambahkan 35 gram coklat bubuk 1 sendok teh baking powder aduk-aduk sebentar supaya semua bahan bisa bercampur rata siapkan wadah dan kita masukkan 4 putih telur 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair 10 sendok teh garam kita tambahkan sebagai penguat rasa kita mixer sebentar adonan pergunakan mixer kecepatan rendah pada awal pengocokan untuk mencampur bahan setelah dirasa semua bahan bercampur rata kita masukkan 1 sendok teh ovalet untuk ovalet bisa diganti dengan TBM ataupun SP kita lanjutkan memixer dengan kecepatan tinggi sampai menjadi adonan yang mengembang putih kental dan berjejat masukkan bahan kering ke dalam adonan dengan menggunakan ayakan supaya bagian yang bergerindel tidak masuk dalam adonan aduk-aduk sebentar dengan menggunakan mixer yang belum dinyalakan supaya nanti kalau di mixer tepung tidak berhamburan mixer adonan dengan kecepatan rendah untuk mencampur adonan kita mixer sebentar saja asalkan adonan sekedar bercampur pergunakan spatula untuk membersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah kita masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan bersama minyak dan margarin yang sudah didinginkan dan ini saya masukkan secara bertahap sampai 3 kali untuk menghindari adonan turun aduk pelan dengan menggunakan spatula untuk mencampur adonan saya ambil 100 gram adonan yang sudah jadi saya tambahkan 80 gram susu kental manis coklat ini setara dengan 2 saset aduk sampai susu kental manis coklat atau SKM berjampur rata dengan adonan kita bagi adonan yang masih tersisa menjadi 2 bagian yang sama banyak siapkan loyang dan olesi dasarnya dengan margarin tipis-tipis untuk loyang ini saya gunakan ukuran 18 x 18 cm dengan ketinggian 7 cm alasi dasar loyang dengan baking paper kemudian olesi tipis-tipis dengan margarin di atas permukaannya tuang satu bagian dari dua bagian adonan yang sudah kita bagi tadi ratakan adonan pada permukaan loyang kita bisa juga menggunakan bantuan tusuk sate untuk meratakan adonan hentak-hentakkan loyang sebentar supaya tidak ada rongga udara di dalam adonan panaskan dandang sampai airnya betul-betul mendidih kita akan kukus adonan selama kurang lebih 15 menit gunakan api sedang cenderung kecil supaya hasil kue tidak bergelombang setelah 15 menit kue sudah kesat dan kita bisa menuangkan adonan dengan campuran susu kental manis ratakan adonan dengan menggunakan bantuan tusuk sate dan ini akan kita kukus kurang lebih 10 menit saja setelah 10 menit lapisan kedua permukaannya sudah set kita bisa menuangkan adonan lapisan ketiga rapikan permukaannya dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai kue matang setelah 20 menit pengukusan akhir kita cek kue dengan lidi jika lidi kering berarti kue sudah matang dan bisa diangkat setelah uap panas sedikit berkurang kita bisa lepas kue dari loyang rapikan tepi kue sebelum kita potong potong kue sesuai selera dan ini saya potong satu bagian seperti ini teman-teman dan ketika dipotong ini terasa sangat lembut sekali kuenya lembut empuk dan juga lembab pori-pori kue rapat dan ini menunjukkan kalau teksturnya sangat empuk dan lembut dan ini betul-betul enak rasanya teman-teman lembut dan lembab aromanya wangi dan coklatnya sangat terasa terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati